Halo selamat pagi semua sobat, disini masih pagi dan di pagi yang cerai ini kita kedatangan HP HP Nokia dalam keadaan seperti ini, HPnya tidak bisa di charge sobat, tidak bisa di charger jadi tadi pagi ada yang datang warusan bahwa HPnya dalam kondisi tidak bisa ngecharge jadi apakah bisa kita perbaikin, silahkan aja tonton video ini sampai selesai sobat baik sobat, ini kita ada kedatangan Nokia dalam keadaan tidak bisa ngecharge, ini Nokia 105 new ya ini saya pastikan chargernya bagus, saya tes di handphone yang normal sobat ini ada pengisian baterai, berarti chargernya bagus ya dan saya tes ke HP yang ini, HP Nokia 105 new ini tidak bisa mengisi, tidak ada tanda-tanda pengisian baiklah kita coba cek apa yang rusak, kita matikan dulu dan cabut baterai ya dan sambil kita colokkan HPnya dan kita cek menggunakan multitester digital ya di setelan 2V 20V dan yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif ya ini dia, ini saya cek nilai-nilainya yang keluar 0,6 sama 0,7 ya tadi ya sobat ya seharusnya kalau HP itu ada pengisian yang stabil atau pengisian yang bagus dia 4,2V sampai 5,2 ya 5,2V tadi itu enggak nyampe enggak nyampe 4,2V malah 0,6 ya sama 0,7 tadi ya okelah mari kita cek lagi ya apa yang rusaknya di handphone ini kenapa bisa tidak mengisi oke dalam keadaan seperti ini kita cek lagi masih seperti tadi mengeluarkan angka kecil ya nggak nyampe 4,2V ya ini saya cek di konektor chargernya yang hitam di kalengan ya dan yang merah ke kita cek di pinnya ya pin kaki konektornya ini sebelah kanan karena karena jalurnya itu dari sebelah kanannya ini saya cek di kapasitornya juga enggak ada mengeluarkan angka jadi ini perlu sepertinya rusak di konektornya ini sobat karena dari situ dia masuk arusnya pertama aja tidak ada tidak ada nilai-nilai ya tidak ada nilai arusnya yang 4,2V ya jadi itu kita ganti itu yang rusak ini mau saya ambil dari sini dari bekasan konektor chargernya ini dari bekasan Nokia tadi ya ini contohnya ini saya tes ya kalau di konektornya bagus ini lihat ah gitu ada 5,2 ya 5,24 5,5 5,24 volt tadi itu ya Hai karya ini nah itu lihat 5,5 koma ya 5,5 koma ya 5,2 volt tadi itu ya berarti itu tandanya konektornya bagus ya masuk arusnya dan kita mau ambil dari si bekasan itu dari bekasan Nokia yang yang ngapa ini HP bekasan kita ambil konektornya kita mau pindahkan ke konektor HP yang rusak tadi ya nggak 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 masuk arusnya ya mau kita ganti ya sobat ya Oke kita posisikan dulu kita jepitkan dulu ini bapan PCB nya bapan mesin ini seperti ini usahakan jangan pernah komponen yang lainnya sobat ya biar yang biar nggak nggak rusak nanti handphone ini ya lalu kita oleskan flux seperti ini di konektornya yang mau kita ganti dan juga di konektor HP bekasannya karena mau kita ambil ya yang ini ini bekasannya mau kita ambil lalu nanti ya oke seperti ini dia fluxnya dan setelah itu okelah sekarang kita style blower kita di 400 derajat Celcius suhu panasnya dan anginnya nanti 3,5 ya anginnya dan disini saya menggunakan blower merek ini ya elix 858d ya oke kalau sudah sekarang kita mau angkat konektornya yang bermasalah ini mau kita buang ini kita tembak terus sampai dia bisa diangkat ya sobat ya oke kalau bisa eh ini menembaknya menggunakan blower di agak di apa namanya goyang-goyang ya seperti agar enggak meleleh apa namanya itu ya komponennya kita itu harus goyang-goyang kita keliling-geling ke pelilingin seperti ini dan kalau udah bisa diangkat diangkat ya sobat ya Oke udah terangkat ini dia ini ini yang mau kita ganti konektor chargernya ini yang bermasalah dan mau kita ambil dari sini dari bekasan Oke kita tembak ini menggunakan blower dan usahakan blowernya dalam posisi udah panas ya udah mau di setelan 400 tadi 400 derajat Celcius dan sambil diangkat kalau udah bisa diangkat diangkat ya sobat ya kalau bisa jangan lama-lama ya karena takutnya ini kon konektornya ini nanti jadi meleleh kalau terlalu panas ini udah terangkat dan mau kita pasangkan ke HP yang Nokia ya yang mau kita ganti mau kita betulin chargernya ini dia kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu konektornya ini agar nanti jadi setelah kita pasang jadi sempurna ya jadi bisa ngecas handphone ya Oke mau kita pasang kita oleskan dulu sikit flux di papan mesinnya ini dan kita letakkan konektornya ya kalau udah kita panasin kita tembak blower lihat seperti ini sobat kita tembak terus dan sambil diposisikan di posisikan menggunakan jubitan besi agar konektornya itu presisi ya dipimpin pimpin konektornya ya dipimpin papan dengan mesinnya seperti ini dia sobat ya Oke dan didinginkan ya sobat ya didinginkan kalau sudah dingin lalu kita solder ulang lagi pin-pinnya agar terhubung dengan baik karena setelah kita blower kalau enggak kita rapikan pin-pinnya bisa aja enggak ada pin-pin yang enggak terhubung ya ke ke konektornya ini dia rapikan dirapikan lagi pin-pinnya kayaknya ada pinnya ada lima ya pin kaki konektor chargernya yang lainnya di Nokia oke dan juga di apa namanya itu ya di pinggir pinggirnya konektor ini kita rapikan juga karena ini itulah yang memuatkan nanti konektor charger ini agar nggak mudah lepas oke kita rapikan seperti ini dan mudah-mudahan setelah udah kita ganti konektor chargernya ini sudah bisa mengisi ya mengisi baterai nanti handphone ini mudah-mudahan aja ya sobat ya oke kalau udah sekarang kita coba cek handphone ini nyata apakah udah masuk arusnya 4,2 full sampai 5,2 kita coba charger lagi sambil kita charger dia sambil kita cek ya seperti ini lihat ah lihat sobat itu ada masuk nilai 5,2 ya 5,2 dan di konektor baterai di bawah ada masuk 4,2 3 volt ya arusnya ada masuk itu berarti tandanya ini handphone udah bisa melakukan pengisian baterai nanti ya sobat ya okelah kita sekarang kita rakit ini handphone kembali kita pasang di casingnya seperti ini oke jadi begitu coba ya cara untuk mengecek baterai eh baterai pengisian baterai ya menggunakan multitester digital jadi harus ada nilai masuk 4,2 volt di konektor baterainya ya dan di konektor chargernya di atas tadi itu awal masuknya arus harus ada nilai 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 455 5,2 5,2 volt 5,2 sekian volt ya dan turun dia ke konektor baterain di bawah berubah jadi 4,2 volt karena diubah arusnya itu di 4,2 volt oke lah udah kita pasang casingnya sekarang kita coba hidupkan handphone ini dan kita cas ya charger handphone ini apakah ada pengisian baterai ini dia udah kita hidupkan dan coba kita cas alhamdulillah sobat udah masuk baterainya udah ada pengisian itu coba saya ulang lagi Wow udah masuk sebabnya udah ada pengisian baterai jadi permasalahan yang di situ ya sobatnya di konektor chargernya itu tadi yang rusak ya okelah handphonenya udah bisa kita serahkan ke pada yang punya handphone ini jadi semoga video ini bisa menjadi bermanfaat ya sobat ya oke bye bye hai 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 Terima kasih.